Sekarang ini orang yang mengatakan Hormatilah orang yang tidak puasa Ya ini berbahaya seperti apa Hormatilah orang yang tidak puasa Masya Allah Nah ini takwani mengganti orang muda Menghormati ke orang yang tidak puasa ini kan lucu Kalau menghormati orang yang puasa itu jelas Wah rasui gitu loh Kalau menghormati orang yang tidak puasa Terus buka warung Ini orang Islam loh Kita tidak bicara non muslim Kalau orang yang buka warung Buka ini Hormatilah orang yang tidak puasa Yang ngomong ya takwanya rodo Diragukan Yang orang terima Renio Renio tak terangkir Lah kok menghormati orang puasa Kan menghormati terus biya kebetulan Mungkin lah Bih maksudnya ini apa Tidak paham sekarang ini Dunia ini dirumut di kape Hormati orang yang tidak puasa Lucu loh Dari dulu tidak ada hormati Mari kita hormati orang yang lagi bersina Mari sama-sama Hormat Gerak Lagi wang biye Itu hak asasi Bener Apalagi sekarang ada lagi La ikrah vidi Tidak ada paksaan dalam agama Mau puasa silahkan tidak silahkan Itu nek wang kafir Kalau orang kafir Dia itu tidak ada dipaksa Untuk masuk Islam Karena dia masih kafir Termarin di tafsir di Mesyid Riyad Dibacakan Asal Ali juga Sudah tidak perlu kamu terangkan Ini sudah jelas Islam itu jelas Tidak usah Oh ya oh ya mau kafir Kafir aja melebuah Islam Tidak perlu Yang penting kita tunjukkan Islam itu Melakukan Islam dengan baik Dengan tata cara yang baik Dengan adab Dengan akhlak yang bagus Supaya orang-orang kafir Masuk tanpa ada paksaan Karena tahu bahwa Islam itu indah Islam itu bagus Nah tapi kalau ada orang Islam Buka warung di siang hari Didiamkan La ikrah hafiddi Tidak boleh mangsa Ini kan hak asasi Oh lah Aku ini urut Maksudku Bukan saya Benci karena kamu itu kerja Bukan Karena saya itu Ingin kamu masuk surga Diling Kek Ngomong Lah kok gue malah Misui Sengiling Malah kok tulis Gede-gede Hurmati lah Orang yang tidak puasa Ini waras Bisa Hiran Hiran Bahkan aku ini Genai Negara Negara Di apa Islam Mau dikemanakan Kalau sudah orang-orang Islamnya sendiri Mengutapkan Seperti itu Bahkan tokoh-tokoh Masyarakat Bahkan orang-orang Yang ditokohkan Dan alim Lament deh ini Lah ini Yang ngomong Kwi Lah kwi Lah ini Seng senden kwi Mereka Bapak Ini yang ngomong Kwi Mereka masalah Jadi ini orang Mereka Dalilah Malah selamat Lah saya ngomong Katanya Pinter-pinter Hati-hati Jomelu-melu Saya Rezeki Yang didapankan Orang-orang Yang jual Di siang hari Demi Untuk mencari Keuntungan Keuntungan Di siang hari Oleh orang-orang Yang tidak puasa Menang muslimin Muslimatim Walaupun bukan dari muslim Dia rezekinya Jadi haram Haram Bukan barokah Nah Haram Baharokah Dan tidak mungkin Ada orang kaya Goro-goro Jualan Di siang hari Demi untuk Mencari Keuntungan Malah justru Saya tanya Yang baru Warung buka Di sore hari Jam 4 itu Itu lebih Untung Daripada Yang buka Dari pagi Nganti bengi Isuk Nganti bengi Itu duduk Cuman Kalau Saya puasa Kok Saya kan Jagani Orang Kafir Dan Musafir Eh Eh Gue Jokoya Bustyalah Kok Gue Rumung Kamu Yang Ngopeni Wong Wong Kui Kamu Tidak Usah Ngopeni Orang Yang Haid Wong Yang Haid Itu Masak Dewi Goreng Dewi Yang Ma Isau Dari Zaman Saya Bayi Orang Yang Haid Yang Kuasa Malah Tidak Mungkin Kluyuran Makan Warung Lain Enak Yang Kluyuran Warung Makan Yaudu Haid 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 Lain 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 Kurang Ajar Lain Orang Orang Perempuan Yang Dalam Keadaan Berhalangan Dia Pun Tidak Kluyuran Makan Di Warung Islam Nakunya Pecinta Nabi Muhammad Makan Di Warung Di Siang Hari Di Waktu Ramadan Masya Allah Nah Inilah Kejadian Kejadian Yang Luar Biasa Wahai Hadirin Dan Padiran Marilah Kita Bacakan Takziah Buat Orang Orang Yang Mengatakan Hormatilah Orang Orang Yang Tidak Puasa Ini Kita Akan Bacakan Tahlil Selama 400 Hari Bukan 40 Hari Lagi Orang Mudung Hormati Saya Kaget Aku Kira Tulisannya Hormatilah Orang Yang Berpuasa Itu Tulisannya Dulu Jadi Di Balik Jadi Yang Puasa Masak Islam Kasi Apa Kan Hormati Tapi Lian Orang Hormat Islam Contohnya Pas Puasa Nyepi Neng Bali Pite Arap Luruk Dicet Tekak Ojo Ngeruk Gak Boleh Lur Ini Nyepi Tidak Ada Toleransi Sama Pite Tidak Toleransi Ada Ada Yang Bisa Bicara Kira Kira Sapa Yang Ngomong Neng Bali Hormati Orang Yang Tidak Nyepi Sampai Ngomong Orang Neng Ngomong Kayak Neng Gatuh Kok Gini Lah Kok Bisa Mereka Begitu Tapi Islam Tidak Bisa Begitu Apa Sebabnya Ya Sebabnya Islam Diremuk Di Hati Kacau Dron Sini Nanti Saya Kasih Tahu Sahur Bersama 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 Dijelaskan Disauri Bareng Ini Orang Glam Terimu Dituruk Di Tahlili Di Tahlili Lucu 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 Terimu Lalu Terimu Dihelaskan Terimu Terimu Lalu 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 juga yang sangat-sangat membuat saya senang dan saya gembira lihat-lihat yang buri ban mobil enak al-monyet itu nyekel sirahi susah jadi manusia hahaha tak ngomong bener nyet, bener ngomonganmu bener kayak gini ini nyekel sirahi, wong masak wong sengura posok, wong hormati kan susah jadi manusia ya ternyata baru terjadi kata monyet dulu, ini nyekel sirahi, susah jadi manusia, ini ban ban nih ya, saya salut sama monyet itu betul nih, memang susah jadi manusia, wong-wong raposok, wong hormati terus biar itu nyeet, lah ya susah jadi manusia ya hati-hati mudah-mudahan awal diri orang melu-melu, hormatono wong sengkwoso, hormatono angkatan diri ajati wong sengkwoso, ini enak gue memang iso, misalnya kamu itu tidak bisa berbuat apa-apa, ojo ngelarani wong boso, lho gus karim ini gimana cerita ngelih gulani, lho gus karim ini pas dilalah galandeng, dike enak wong nyabrangin gawa es teh, cengke peringet, siang hari jam 12, nyekel cengke Só де sengkwoso karim remlirak ga dikirik dong gitu areng, om lebih fair soisong, apa nih siang? jururunya meler jelas gendong, dikirik, apa-apa? penal, ada uang latih kan kita ngeintat lu, itu yang ini akhirat memang ngelala dilalah Eins Supergod, kami lever surga dan sakit, kali ini merokok dilahat dia arcangkan semua kegelas, siang ini lah te nggak juga ngeek aku dengan doa nya, aku pintar- Familien terus, aku terus. terus buk ayal-ayal itu ngantin ini terus aku berdina jelok tek musim buk gowo ngalor ngidul jamrolah sawan ya, hati-hati oh, jagahi loroni wang islami, terutama kalau kita yang disakiti kita tidak apa-apa nabi muhammad itu berdina dipisui orang sama ada seorang yang setiap hari diberi makan sama rasulullah, diberi makan misuh dipisui rasulullah rasulullah tidak marah, tidak mungkin marah karena pribadi tapi kalau sudah islam lah ya rasulullah ngar dewe belanya di depan sendiri tapi kalau urusan pribadi rasulullah tidak pernah nesublas, rasulullah dicacik rasulullah dikatakan penyihir, rasulullah dikatakan apa, rasulullah tidak pernah marah tetapi kalau rasulullah dikatakan bahwa islam yang dibina, rasulullah di depan sendiri gitu loh umat islam itu harus punya kekuatan harus punya hirna harus punya rasa anul rasa membela itu ada ke orang yang ada ke belas ya ya salah apa apa daripada kita ini nanti orang yang tak jahatah ya lebih pecah awak diri ya wis ngenewah ya semuanya mau nah terus ini awak diri ngomongnya hormatilah orang yang puasa ya nanti kita dapat apa wah ya wis dapat apa ini hati-hati orang yang jualan ini saya malah kepingin itu satpol PP ini kita kumpulkan duit 500 juta kayak satpol PP ini yang menutup itu ini memang hebat kalau malah satpol PP ini diwisui-wisui yang dodolan saya malah untuk 100 juta 100 juta diwisui-wisui wih lucu wong salah malah keidwit menyenangnya ya anjing inilah negara yang luar biasa nanti kita kumpulkan kasihan ada orang pezinah dikroyok karu wong-wong satpol PP kan nyingkir wah gede kaya hormatilah orang yang pezinah menugenteng waktu digusur tempat-tempat wong-wong kere-kere itu digusur diremuk karu wong-wong kan lucu tak tapi satu orang yang dodol warteg beritanya sampai Perancis kok Perancis kurang kerjaan ngurusi warteg ini ngomong kan lucu tak orang Perancis dateng pura-pura saya akan memberi sumbangan kepada ibu yang telah didolimi oleh satpol PP halah apa gayamu ini mau merusak Islam aja mereka itu mau menghidatkan Islam jadi wong-islam ini munggunen supaya anda tahu bahwa ini Islam akan diremuk ayo kita bersatu ayo kita kuat ayo kita bela Islam bukan kita malah justru ikut orang-orang yang toleransi toleransi yang terlalu kebablasan jangan emang apa nih bulan romantan kayaknya ini mulai digulek-gulek kesalahan wong-islam ngalor hidul terus digedek segedek semua kafir media-media setan kafir itu yang besar kan media Indonesia media-media Islam ada tidak orang-orang yang islam orang-orang yang kalah kalau media sana makanya cerita beramal saja kita bila Islam bila Allah bila Rasulullah demi mengangkat derajat umat Islam yang ada di negeri yang kita cintai ini semua muslim adalah saudara kita mari kita tunjukkan bahwa Islam itu mempunyai aturan dan Islam itu harus diikuti aturannya bukan Islam itu cuma aturan itu gunanya dibuat seperti itu supaya perda yang ada di sana itu dicabut supaya dibebaskan orang dodol yang lucu yang lucu ini orang ingin 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 saya malah ingin nanti kapan-kapan dikasih kesempatan mengangkat di Bali pas nyepi dari maulut pas nyepi pausan sak geruk terting konteko davin pasti dikekel pasti tidak pasti dikekel dimasukkan penjara dimasukkan koran besar ini menyalahi aturan perda yang ada di Bali ini tidak boleh jualan dari pagi sampai jam 4 cekal malah orang ini hak asasi mari kita lanjut dengan pembacaan fikir bismillah satan sorry orang 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 terima kasih